ini hanya saya teteskan satu tetes maka dia bisa menjadi penetrasis kita lihat 2 jenis ini kalau tolak ukurnya jernih atau benih itu sudah layak maka semua ini layak kalau tolak ukurnya yang penting eh mah kakak nih benih ini disini apa setelahnya itu jernih nih kita bisa lihat dari jenis air ini kita bisa lihat perbedaannya karena untuk mengetahui air udah air udah tidaknya itu ada namanya PH tester ini dimana lagunya ada namanya PH tester bapak ibu jadi kalau bapak ibu mau punya alat beli namanya PH tester inilah cara yang dipakai orang kesehatan orang-orang pertanian untuk mengetahui yang namanya PH layak atau tidak kalau di di alat-alat kelopteran ini kalau tidak salah sekitar tapi kalau di BST cuma 20.000 nah ini bapak ibu nah ini bersih bersih oke nah kita masukkan sedikit saja untuk mengetahui air layak atau tidak ini dua jenis air ya kita masukkan PH tester ini sama ini ini bapak ibu satu dua tiga satu dua tiga oke ternyata ini dua air ini sudah sama coba kita lihat satu dua tiga oke oke ini ini saja bapak ibu sudah sudah beda betul tidak ternyata ada dua air yang sama betul tidak bapak ibu ada dua air yang sama artinya ketika bapak ibu mengkonsumsi ini yang dua ini maka tidak heran kalau bapak ibu nanti mudah ginjal kropos tulang dan sebagainya rematik dan sebagainya karena ini asam kenapa bisa orang sakit bapak ibu kenapa bisa orang kena tumor dan anger karena tingkat keasaman tubuhnya yang berlep pihak makanya ketika bapak ibu masuk ke rumah sakit di impus karena impus itu pihak masyarakat antara ini layak bapak ibu ini netran tapi kemampuan produk kita disinilah kemampuan produk kita kenapa kita bisa mengatakan merujuk ke zam-zam karena dia bisa menjadi air terapi kesehatan ketika diteteskan produk kita ini bapak ibu silika propolis silika general maka dia mampu merubah air yang tidak layak menjadi layak atau menjadi terapi kesehatan air yang layak menjadi terapi kesehatan itu kemampuan produk kita kita bisa lihat bapak ibu ini saya teteskan satu tetes ini satu tetes ini satu tetes kita bisa lihat bapak ibu menjadi umu tidak bapak ibu menjadi umu ya umu ya artinya inilah kemampuan produk kita bapak ibu sehingga tidak heran ketika orang yang mengkonsumsi adalah orang sehat maka tingkat kekembaran tubuhnya luar biasa tetapi kalau orang yang bermasalah kesehatan maka insya Allah ini bisa mempercepat proses penyembuhannya karena dia sudah masuk kategori air terapi kesehatan sama dengan air sama-sama beri aplausi dulu bapak ibu tidak bisa lagi di hindari makanya begitu mudah sekarang orang sakit bapak ibu nah tetapi satu hal yang luar biasa produk kita ini adalah sebuah produk yang bisa menjadi anti oksidan bapak ibu bisa menetralisi daripada sat-sat kimia atau sat-sat yang berbahaya di dalam tubuh kita nah contoh ini bapak ibu ini air biasa ibaratnya dalam tubuh kita ini adalah cairan karena bisa dikata tubuh kita ini ada kurang lebih 80 yang adalah cairan kenapa saya pakai sebagai contoh sat kimia ini betul sat kimia ini ibaratnya kita konsumsi sat pengawet sat warna pesticida putu maka secara otomatis akan terjadi residu atau penumpukan di dalam tubuh kita begini bapak ibu ketika kita tidak imbangi dengan olahraga yang baik makan sayuran yang banyak yang hijau dengan buah yang banyak maka kita akan mudah sakit betul bapak ibu tapi kemampuan produk kita alhamdulillah dia sebagai anti oksidan dia mampu menetralisi daripada sat-sat kimia atau sat-sat racung yang berbahaya di dalam tubuh kita nah ini kita bisa lihat bapak ibu ini hanya saya teteskan satu tetes maka dia bisa menjadi penetrasi penetrasi sat-sat kimia artinya ketika kita mengkonsumsi setiap hati maka terjadilah pembentukan ketubahan tubuh hati bodi di dalam diri kita contoh kita konsumsi lagi nih tidak ada masalah bapak ibu karena sudah ada benteng takesi di dalam tubuh kita nah kedua juga ini bapak ibu saya pakai nasi minyak minyak kalau nasi ini bapak ibu atau lebih banyak ya contoh nasi ini bapak ibu ini saya taruhi air kalau dia warnanya tidak seperti tadi ini warnanya kuning kalau dia berupa menjadi hitam nah berarti nasi ini sudah mengandung yang namanya sat-kimia bubuk pesticida atau ratun rumput bapak ibu yang saya harus dikatakan tadi kuning nah ternyata hitam bapak ibu itu sudah bapak ibu ini hitam hitam bapak ibu ini membuktikan bahwa nasi ini mengandung yang namanya sat-kimia dan tidak heran sekarang mudah orang punya gula ya nah bapak ibu dan disinilah kemampuan produk kita disinilah kemampuan produk kita saya tambahkan air sedikit karena kurang airnya disinilah kemampuan produk kita bapak ibu kita konsumsi setiap hari pagi satu tetes saja siang satu tetes satu gelas malam satu tetes satu gelas maka insya Allah dia bisa menjadi penetralisir sat-sat kimia ini kemampuan produk kita alhamdulillah makanya dengan cara ini lah kita bisa mengajak masyarakat luas untuk berdana untuk sukses berjalanan karena secara kesemata kita bisa perlihatkan kemampuan produk kita dan alhamdulillah perlaki ini saya lah yang membuatnya bapak ibu saya lah yang meracik perlaki saya lah yang meracik perlaki alhamdulillah hasilnya apa ya yang terakhir yang terakhir bapak ibu ini adalah sumber penyakit juga terbesar itu saat ini bapak tahu ini apa ini minyak jelanta minyak bukas bayangkan bapak ibu kita makan pisang boleh ya tahu isi nasi goreng semuanya goreng-gorengan bisa dikata setiap hari juga kita konsumsi bayangkan bapak ibu ini ibaratnya dalam tubuh kita ya cairan ya kita makan berlemak contoh-contoh bayangkan bapak ibu maka tidak ada logikanya air dan minyak bisa menyakit ini ibaratnya dalam tubuh kita walaupun kita mengkonsumsi air yang banyak maka saat lemak ini kalau kita tidak imbangin dengan olahraga yang baik makan sayuran yang banyak buah yang banyak maka dia akan menjadi penyumbah tanpung udara betul bapak ibu? ini bapak ibu nah disinilah kemampuan perakitan dia bisa menjadi mikrocluster ini bapak ibu dia bisa menjadi mikrocluster artinya dia mampu memecah melukur-melukur air menjadi kecil sehingga sehingga saat lemak pun bisa di hancurkan bapak ibu sehingga ketika kita mengkonsumsi ruti maka dia hancurkan sehingga ini sudah menyebabannya dia mampu itu memongkar pembuluh-pembuluh darah yang menjadi penyebab diakibatkan oleh penumpukan bapak ibu di dalam pembuluh-pembuluh darah kita jadi kalau ada orang kolesterol orang murah asam murah insya Allah dengan izin Allah perantara produk kita bisa terbalik bapak ibu disini juga saya membuktikan bahwa produk kita juga sangat membantu orang-orang yang mempunyai ilmu yang lemah atau pekerja keras karena produk kita menjadi bioenergi ada yang belum konsumsi disini angkat tangan ada yang pernah eh yang belum pernah konsumsi produk ini di ruangan ini ada bapak ibu yang laki-laki aja yang laki-laki ada yang belum yang kecil-kecil bodinya yang kecil-kecil aja adik adik pernah minum nah boleh saya panggil oke siapkan satu gelas ya airnya naik sini pak naik sini ini saya akan buktikan bahwa produk kita ini ini adalah produk juga mengandung yang namanya bioenergi sangat membantu orang yang selalu sakit-sakitan untuk membentuk kekebalan tubuhnya dan kedua sangat bagus juga untuk pekerja-pekerja berat atau pekerja keras bapak ibu bisa memberikan tenaga adik yang mana kuat tangan kanan atau tangan kirinya yang kuat yang kuat yang biasa tangan kanan oke adik tahan saya jangan sampai saya jatuh ya berkuat kasih renggang kakinya kasih renggang kasih renggang kasih renggang ya kalau begini bapak ibu saya berani bergerantu karena pasti kekuatannya ada tahan jangan sampai jatuh berkuat ya kalau gini saya berani bergerantu buat ya tidak bisa jatuh ya tapi kesilapan ibu jari nya kesilapan ibu jari kakinya ya berkuat 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 saya tidak berani bergerantu berkuat berkuat kasih renggang jangan sampai saya jatuh jangan sampai saya jatuh kasih renggang berkuat berkuat biasa meminta mau setengah boleh, mau di habiskan juga boleh oke ya udah, udah oke, gak apa-apa atau minus setengah, setengah kita lagi satu oke, siap ini bapak ibu jadi kemampuan produknya ini sebagai mikro klaster itu tidak butuh proses lama langsung diserap oleh tubuh beda dengan obat karena dia sebagai mikro klaster itu mampu memecah belakang air menjadi kecil ibarannya pakai teknologi nano seper-sepuluh ribu milimikro nah kita bisa jadi tidak butuh seperti obat sekian menit baru beri reaksi langsung sebentar ini bapak ibu walaupun saya bergerancur saya berani ini bukan sunam ya ini bukan sunam ya kalau produk kita ini mengandung bioenergi oke, di minum aja deh, habiskan alhamdulillah itu kemampuan produk kita oke ya saya jadi mas masak oke jadi itu salah satu kemampuan produk kita bapak ibu alhamdulillah dengan satu item produk itu awalnya sekarang ini sudah begitu banyak orang sukses alhamdulillah dan kita bisa membuktikan bahwa bisa menjadi air terapi menjadi air terapi kesehatan merujuk ke sahaja alhamdulillah bahkan ada yang pernah telpon saya apa kau kenapa rasanya seperti comberan bahunya luar biasa oh ternyata saya bilang kalau bapak ada asam itu coba di periksa di dokter apakah ada gangguan pada pernafasan bagian paru-paru atau asamaran TBC oh ternyata beliau TBC insyaallah ternyata TBC bapak ibu waranti yang berpung ke saya yang baru kayak comberan Alhamdulillah betul oh iya pak saya ada ternyata gejala TBC Alhamdulillah ternyata dia baru sadar Allah sekarang juga sudah terbantung Alhamdulillah oke bapak ibu sekarang lagi saya katakan produk ini bukan adalah penyebut tapi dia hanya sebagai rasu semuanya harus kita kembalikan kepada Allah yang mana kuasa kebetulan saya dia hanya diberi amanah ilmu pengetahuan bagaimana bisa membuat produk itu dengan izin alhamdulillah Alhamdulillah ya jadi tentunya bapak ibu perlu kita pahami bahwa di balik produk ini ada caranya untuk mendapatkan penghasilan harian minimal 100.000 sampai 38 juta per hari penghasilan bulanan 100.000 sampai 5 miliar dan penghasilan dalam bentuk pengharian harian 4 miliar apakah bapak ibu mau tahu caranya mau tahu bapak ibu karena jujur bapak ibu sudah begitu banyak orang yang sukses di perusahaan ini walaupun awalnya di makasat tidak percaya tapi Alhamdulillah di beberapa provinsi sudah membuktikan bahwa walaupun perusahaan lokal PT berkasih di kejayaan sampai hari ini bapak ibu sudah ratusan orang yang menikmati hidup yang jauh menikmati sudah ribuan bapak ibu bahkan Alhamdulillah sekali lagi sebelum saya akhiri saya hanya bisa berkata saya hanya bisa mendoakan bapak ibu insya Allah bapak ibu yang hadir di ruang ini insya Allah berdoa Allah berdoa Allah berdoa saya dan doa bapak ibu kita akan sehat dan sukses berjalan dalam waktu dekat di PT berkasih amin amin dengan itu saya kembalikan kepada MC kita dan saya minta maaf saya harus langsung pulang karena masih ada kegiatan saya bapak ibu jadi pertemuan kita hari ini bukan yang terakhir tapi insya Allah masih banyak ke depannya bapak ibu ya saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa beri aplaus dulu bapak ibu bapak ibu bapak ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi